Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Dengan soleh disini dulur Nah ini kita mau mereview box F1 Buat 18 in Nah ini box F1 ini cenderung suaranya ngeluh Dan suaranya sangat jauh Maksudnya suaranya bisa terlempar jauh di seberang sana Nah dengan menggunakan box ini Power yang digunakan Tidak usah terlalu yang power bagus Namun suaranya sudah bisa terlempar jauh ya Karena box ini box yang bisa dipakai buat lapangan ya Cocok sekali dipakai buat lapangan Box F1 18 in Nah ini juga kita menggunakan box 10 in Gacor ya Kita namakan box 10 in gacor Kenapa? Karena ini vakum Vakum itu membalap sekali Namun daun speakernya harus yang kuat ya Nah ini juga ada F1 double Nah ini F1 double Kayak CLA ya Yang bagian sana F1 18 in Single Nah ini box gacor ini Sangat cocok dipakai untuk mid High di lapangan Nah ini Untuk lubang twitternya nanti Nah ini kita paku Nah fungsinya paku ini adalah Buat kita balik speaker ini Supaya bisa jadi tataan Karena resinnya masih basah Dengan kita pasang paku tadi Maka resinnya tidak ngelotok kena tanah Nah ini sebelum di resin juga kita dempol dulu ya Menggunakan resin dan dicampuri talak resin Talak fiber Nah ini kita ukur ya Lebarnya untuk box 18 in ini 55 Nah untuk tingginya 70 cm Nah ini untuk tingginya 70 cm Kebelakangnya 80 cm Saudara-saudara Nah ini lubang rongga mulut F1nya Ada berapa cm ini Agak kesusahan saudara-saudara Nah ini ketahuan 20 cm saudara-saudara 20 cm 20 cm Lobangnya Nah bisa mengira-ira bagian dalamnya ya Bisa langsung googling saja Skema box F1 Nah kadang-kadang bedanya di ukurannya ya Nah untuk ukuran box F1 Dari cahaya teknik elektronik Moraboy Lali ya Seperti yang sudah kita ukur tadi ya Semoga menginspirasi ya Nah seperti kita ketahui semua ya Box dengan finishing fiber Kayak gini kemarin Bisa melihat Bisa dilihat Kekuatan dari fibernya ini Disyaret pakai motor dengan kecepatan 100 km per jam Wah gak nyampe ya Paling dengan kecepatan 60 km per jam Dikeplekan Tidak ada masalah ya telur Masalahnya cuma barit-barit sedikit Nah memang kalau resin dengan menggunakan fiber Memang kalau didorong-dorong atau ditarik-tarik Biasanya diseret-seret itu hanya menimbulkan warna putih ya Nah tinggal dicet ulang Itu sudah aman ya Sudah bagus lagi ya Jadi kalau pertanyaan mas Bagusan menggunakan finishing apa? Tekstur pasir? Atau nut keramik? Atau menggunakan resin? Nah jawaban saya jelas langsung di resin dan dilapisi fiber Itu ya lor Oke Gak usah berlama-lama Ini sudah waktunya untuk nunggu kering Dan pasang speakernya Lanjut di tesnya Nah untuk hasilnya kayak gini ya Untuk finishingnya ya lor Oke ditunggu Like and subscribe-nya Dukung terus channel ini Supaya lebih semangat lagi Bikin konten-konten menarik lainnya Sebelum ke check soundnya Kita akan cek amunisi yang mau dipakai buat check soundnya Nah ini kita menggunakan mixer asli Ini adalah 10 channel Dan kita menggunakan crossover asli Ini crossover asli ini sangat cocok sekali Ringkas sekali Dan menggunakan equalizer 2.15 Ini power mid-nya menggunakan 4 channel Ombro 20 ampere Untuk power sub-nya menggunakan asli PA1600 Nah ini buat mengangkat 18 in 2 Per channel-nya berarti 4 Nah ini untuk middle-nya Yang channel AB buat middle-nya Yang buat 15 in-nya C dan D ya Jadi ini 15 in dan Buat middle liter-nya Nah ini menggunakan driver Mungil ya 140 OCL Nah ini mixernya menggunakan asli Cocok sekali Dipakai untuk solo origin ya Untuk hajatan kecil-kecilan Mantap sekali ya lor Nah ini equalizer-nya Dan crossover-nya C crossover ini fungsinya untuk membagi frekuensi ya lor Nah low-nya biar keluar sendiri dari crossover ini Masuk ke power sendiri Mid-nya keluar dari crossover ini Dan masuk ke power mid-nya Nah ini power mid-nya menggunakan ombro 20 ampere Elko-nya menggunakan 8 unit ya Lengkap dengan Soft start dan speaker protector Oke langsung gak usah lama-lama Kita cek sound ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!